Pemirsa, teman-teman saya lagi ada di mana? Nah, ini adalah salah satu kabin pesawat N250 yang pernah dibuat oleh BJ Habibie. Pesawat ini hanya salah satu yang dipamerkan dalam pameran teknologi dan juga inovasi di KRAF Habibie Festival 2017 dan masih banyak sekali teknologi dan juga inovasi yang dipamerkan di dalam kita kalian. Habibie Festival kembali digelar tahun ini. Selain untuk merayakan kontribusi BJ Habibie sebagai tokoh nasional dan ikon IPTEC Indonesia, festival ini juga menjadi wadah bagi industri IPTEC untuk memperkenalkan produk-produk inovatifnya kepada masyarakat luas. Spesial tahun lagi adalah, tahun ini adalah temanya. Lihat, sentuh, dan merasakan teknologi dan inovasi terbaru Indonesia. Kita berharap orang-orang datang ke sini selain melihat teknologi yang sudah kita capai, juga bisa merasakan dan akhirannya terpacu untuk berbuat lebih baik lagi. Sebanyak kurang lebih 100 perusahaan dan komunitas IPTEC berpartisipasi dalam festival ini. Salah satunya adalah International University License Indonesia yang memperkenalkan teknologi 3D printing karya mereka. Jadi, dari roll ini, kita ada satu motor yang mendorong ke dalam pemanasnya. Pemanas, ini pemanasnya di sini? Pemanasnya yang ini, yang gerak-gerak. Itu berapa derajat, mas? Itu 215 derajat, kebetulan sekarang. 215 derajat? Iya, 215 derajat. Jadi jangan dipegang. Oke, terus langsung didinginkan juga di situ, tuh? Iya, jadi kita juga langsung didinginkan karena di sini pemanasnya, tapi di sini ada kipasnya. Jadi, dia habis selesai dikeluarkan plastiknya, itu harus langsung dibekukan. Kalau nggak, dia meleleh lagi. Oh, oke. Teknologi juga bisa diterapkan untuk sarana hiburan, seperti bermain dengan virtual reality ini. Iya, iya. Nah, loh, apa tuh? Itu apa tuh? Tidak, tidak. 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 Serem. Sudah, mas. Sudah, mas. Cukup, mas. Nggak kuat, mas. Tidak hanya inovasi di bidang teknologi informasi, teknologi alutsista buatan BUMN PT Pindad Persero pun turut dipamerkan. Ada berbagai jenis senjata, sampai panser bersenjatakan meriam bernama badak ini. Ayo, yang cantik yang mana. Tembak. Jadi, setelah saya keliling-keliling HBP Festival, saya jadi sadar bahwa teknologi bukannya membuat orang jadi malas, tapi justru teknologi bisa membantu hidup kita, memberikan hiburan, dan sekaligus, ini nih, bisa membantu sistem pertahanan kita juga. Dari Jakarta, berimanan saya, Naya, Alan Indra, Metro TV. Terima kasih.